Intro Banyak orang menanyakan tentang pesawat tempur terbaik di dunia saat ini yang paling modern dan mengapa dikatakan terbaik Dan inilah analisa tentang 10C tempur terbaik di dunia saat ini yang didasarkan pada skor gabungan stiffness, persenjataan, kecepatan, jangkauan, kemampuan manuver, dan teknologi Dan juga mempertimbangkan pendapat pilot tentang kemampuan berbagai pesawat tempur selama pelatihan Semua pesawat yang disebutkan disini sangat kuat dan menghancurkan Namun tidak satu pun dari mereka terlibat pertempuran satu sama lain atau dogfight selama operasi militer Analisa ini juga berdasarkan pada spesifikasi, data yang tersedia, dan perbandingan teknis Pelatihan pilot juga penting karena kinerja pesawat yang sebenarnya tergantung dari kinerja pilot Daftar ini tidak mengandung pesawat yang saat ini sedang dalam pengembangan pada tahap prototipe Analisa ini hanya membahas pesawat tempur yang telah masuk dalam layanan operasional Dan inilah 10 pesawat tempur terbaik di dunia saat ini 1. Mikoyan MiG-31 Mikoyan MiG-31 adalah pesawat pencegat supersonik yang dikembangkan untuk digunakan oleh pasukan udara Soviet Pesawat ini dirancang oleh Birodesign Mikoyan sebagai pengganti MiG-25 Foxbat sebelumnya MiG-31 didasarkan pada elemen desain MiG-25 MiG-31 memiliki perbedaan sebagai salah satu jet tempur tercepat di dunia Yang terus dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia dan Angkatan Udara Kazakhstan Setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 Kementerian Pertahanan Rusia mengharapkan MiG-31 tetap beroperasi sampai tahun 2030 atau lebih 2. McDonnell Douglas F-15 Eagle McDonnell Douglas F-15 Eagle adalah pesawat tempur taktis bermesin gada Amerika Tahan semua cuaca dan dirancang oleh McDonnell Douglas yang sekarang bagian dari Boeing Mengikuti ulasan proposal, Angkatan Udara Amerika Serikat memilih desain McDonnell Douglas pada tahun 1967 Untuk memenuhi kebutuhan layanan akan jet tempur superioritas udara yang berdedikasi Elang pertama kali terbang pada Juli 1972 dan mulai beroperasi pada tahun 1976 F-15 adalah salah satu jet tempur modern paling sukses Dengan lebih dari 100 kemenangan dan tidak ada kerugian dalam pertempuran udara Dengan mayoritas pembunuhan oleh Angkatan Udara Israel 3. Sukhoi Su-35 Sukhoi Su-35 adalah sebutan untuk dua turunan yang ditingkatkan dari pesawat tempur pertahanan udara Su-27 Berkursi tunggal dan bermesin ganda Pesawat supermanoverable dirancang oleh Biro Desain Sukhoi Dan dibangun oleh pabrik pesawat Comsomons on Amur Pada akhir 2014, Rusia menawarkan Su-35 ke Indonesia untuk mengganti armada F-5E-32 yang telah menua Kementerian Pertahanan Indonesia memilih Su-35 ketimbang Eurofighter, diesel Rafale F-16 dan subjazz 39 Gripen Kementerian Pertahanan menilai Angkatan Udara Indonesia sudah kerap dengan Su-27SK dan Su-30MK-2 sebagai alasan pemilihan pesawat Pada pertenangan 2017, negosiasi antara kedua pihak untuk penjualan Su-35 telah mencapai tahap lanjut Pemerintah Indonesia pada prinsipnya sepakat untuk melakukan perdagangan barter produk pertanian untuk sebuah pesawat yang dilaporkan sebelas Pada Februari 2018, Rusia dan Indonesia menyelesaikan kontrak pemilihan Su-35 untuk 11 pesawat senilai 1,14 miliar USD Pengiriman pertama diharapkan pada Oktober 2018, tetapi ditunda hingga 2019, namun hingga sekarang tak kunjung datang 4. Dessault Rafale Dessault Rafale adalah pesawat tempur yang dirancang dan dibangun oleh Dessault Aviation Brunches bermesin kembar sayap kalor Delta Ultirol Dilengkapi dengan berbagai macam senjata, Rafale dimaksudkan untuk melakukan supremasi udara, pengintayan udara, dukungan darat, serangan mendalam, serangan anti kapal, dan emisi penjagaan nuklir Rafale disebut sebagai pesawat Om Nirol oleh Dessault Diperkenalkan pada tahun 2001, Rafale diproduksi untuk Angkatan Udara Perancis dan untuk operasi berbasis kafal induk di Angkatan Laut Perancis Rafale telah dibesarkan untuk diekspor ke beberapa negara dan dibeli untuk dibeli oleh Angkatan Udara India, Angkatan Udara Mesir, dan Angkatan Udara Qatar Rafale telah digunakan dalam pertempuran Afganistan, Libya, Mali, Irak, dan Suria 5. Eurofighter Dipon Eurofighter Dipon adalah pesawat tempur bermesin kembar, kanad, sayap Delta, dan multi-roll Eurofighter Dipon adalah pesawat yang sangat gesit, dirancang untuk menjadi dogfighter yang sangat efektif dalam pertempuran Pesawat ini mampu melakukan serangan udara ke permukaan dan kompatibel dengan banyak persenjataan dan peralatan yang berbeda termasuk Storm Shadow dan Grimstone milik RAR Eurofighter memulai dibut tempurnya pada tahun 2011 di Libya bersama dengan Angkatan Udara Italia yang melakukan pengentaian udara dan misi serangan udara Jenis ini juga telah mengambil tanggung jawab utama untuk tugas pertahanan udara bagi sebagian besar negara pelanggar 6. Boeing FA-18E F Super Hornet Boeing FA-18E dan FA-18F Super Hornet adalah varian pesawat tempur bermesin ganda, berkemampuan kary dan multi-roll Varian tandem kursi tunggal FA-18E dan FA-18F adalah turunan dari FA-18C dan D Hornet yang lebih maju Super Hornet memiliki meriam putaran M-61 internal 20mm dan dapat membawa rudal udara ke udara dan senjata udara ke permukaan Bahan bakar tambahan dapat dibawa hingga 5 kaki dan pesawat dapat dikonfigurasi sebagai tampal tanker udara dengan menambahkan sistem pengisian bahan bakar udara eksternal 7. Chengdu J-20 Chengdu J-20 adalah pesawat tempur siluman generasi kelima, bermesin ganda yang dikembangkan oleh Chengdu Aircraft Industry Group untuk Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina PLAAF J-20 melakukan penerbangan perdana pada 11 Januari 2011 dan secara resmi terungkap pada pameran penerbangan dan penerbangan internasional Cina 2016 Pesawat ini mulai beroperasi pada Maret tahun 2017 dan mulai fase pelatihan tempurnya pada September 2017 Yudit tempur J-20 pertama dipenduk pada Februari 2018 J-20 adalah pesawat tempur siluman generasi kelima operasional ketiga di dunia setelah F-22 Raptor dan F-35 8. Sukhoi Su-57 Sukhoi Su-57 adalah pesawat tempur siluman generasi kelima bermesin ganda yang dikembangkan sejak tahun 2002 untuk keunggulan udara dan operasional serangan Pesawat ini adalah produk dari PAK-FA program tempur generasi kelima Angkatan Udara Rusia Nama internal Sukhoi untuk pesawat adalah T-50 dan menjadi pesawat pertama dalam penas militer Rusia yang menggunakan teknologi siluman Penerbangan pertaniannya berlangsung pada 29 Januari 2010 dan batch pertama diking pada tahun 2019 dengan yang kedua pada tahun 2020 Pesawat tempur ini dirancang untuk memiliki Super Christ, Supermanoverability, Steel, dan Avionic canggih untuk mengatasi pesawat tempur generasi sebelumnya serta pertahanan darat dan laut Su-57 dimaksudkan untuk mengantikan MiG-29 dan Su-27 di Angkatan Udara Rusia 9. Lockheed Martin F-35 Lockheed Martin F-35 Lightning II adalah keluarga dari pesawat tempur multi, satu kursi, satu mesin, tahan semua cuaca, siluman, dan dirancang untuk misi serangan darat dan superioritas udara Pesawat ini dikembangkan dan dibangun oleh Lockheed Martin dan subkontraktornya yang meliputi Northrop Grumman, Brown & Whitney, dan BAE System F-35 memiliki tiga varian utama lepas landas dan pendaratan konvensional F-35A lepas landas pendek dan pendaratan vertikal F-35B dan F-35C berbasis career F-35 mulai beroperasi pada Juli 2015 ketika Corps Marine AS mengumumkan squadron F-35B pertamanya yang siap untuk ditempatkan 10. Lockheed Martin Boeing F-22 Raptor Lockheed Martin F-22 Raptor adalah pesawat tempur taktis All Generation, kursi tunggal, bermesin ganda, dan tahan terhadap cuaca yang dikembangkan untuk Angkatan Udara Amerika Suriga Sebagai hasil dari program Advanced Tactical Fighter US Air Force Pesawat ini dirancang terutama sebagai pesawat tempur superioritas udara tetapi juga memiliki serangan darat, pemberangan elektronik, dan kemampuan sinyal Kontraktor utama Lockheed Martin membangun sebagian besar badan pesawat dan sistem senjata F-22 dan melakukan perangkitan akhir Sementara Boeing menyediakan sayap, pesawat belakang, integrasi avionik, dan sistem pelatihan Dan akhirnya kita sampai di penghujung topik pembahasan